Vaksinasi tenaga kesehatan di Jawa Tengah telah mencapai 70% lebih. Untuk mempercepat vaksinasi di Jawa Tengah, pihak Dinas Kesehatan Jawa Tengah selalu berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait vaksin. Tidak hanya berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, namun Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga berkoordinasi kepada seluruh Direktur RS hingga Kepala Kukusmas, sehingga vaksinasi bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan, untuk bisa mencapai 100% vaksinasi di Jawa Tengah tidak mungkin, sebab nakes ada yang penyintas COVID-19 serta nakes yang tidak memenuhi syarat vaksinasi, yakni seperti sedang hamil, menyusui, mempunyai komorbid. Kadin Kesehatan Jawa Tengah menargetkan vaksinasi terhadap nakes selesai pada pertengahan bulan Februari 2021. Setelah vaksinasi nakes dilanjutkan vaksin ke pelayanan publik. Secara keseluruhan ya, kita sudah di atas 70% Saya targetkan, kalau 100% tidak mungkin, karena semua sasaran itu ada yang tidak menisarap, karena punya komorbid, sedang hamil, sedang menyusui, sedang sakit, itu pasti. Jadi sasaran target 100% itu hampir tidak mungkin. Jadi dalam suatu populasi itu yang ada komorbiditas, lalu juga termasuk yang penyintas, sudah pernah sakit, itu sekitar 15%. Maka kami hanya menargetkan itu 85% itu, itu sudah bagus banget, karena 100% tidak mungkin. Yang termin pertama kemarin berapa persen? Gimana? Yang termin pertama? Atau sudah selesai semua, Pak? Sudah, sudah ini langsung bergulir ke termin kedua. Yang termin kedua, sudah berapa persen ya, Pak? Ya itu tadi, sudah lewat 72%. Targetnya selesai kapan? Gimana? Targetnya selesai kapan? Targetnya pertengahan bulan Februari selesai semuanya. Karena kita terus nanti menginjak ke pelayanan publik. Kira-kira pertengahan atau minggu ketiga ya, bulan Februari itu, kita sudah ganti, tidak nakas lagi, tapi pelayanan publik. Ada informasi, Pak? Faktornya apa, Pak? Ya kita melakukan apa itu, koordinasi terus-menerus. Saya mengadakan koordinasi VIKON, melalui VIKON itu tiap hari saya. Tiap hari saya ketemu dengan seluruh Kepala Dinas Sehatan dan seluruh Direktur Rumah Sakit, juga Kepala Buskesmas, Klinik, itu tiap hari kami ikuti terus perkembangannya itu dan kita feedback-kan. Jadi saya target setiap hari itu harus menyelesaikan 25% dari sasaran. Dan itu saya ikuti terus dan kita feedback-kan. Jadi kalau ada kabupaten yang tidak mencapai itu, kita gali problemnya apa, lalu kita bantu. Seperti itu, Pak Jawa Tengah.